Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di channel blog berita Oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Bisnis mancar hingga pemegang saham perusahaan luar negeri Ini sumber uang melimpah Giselle Selain menjadi aktris dan penyanyi Giselle memiliki sederet bisnis menterang yang masih berjalan hingga kini Giselle juga diketahui sebagai pemegang saham salah satu perusahaan asal luar negeri Sekedar informasi, Giselle memulai karirnya di dunia hiburan Setelah mengikuti kompetisi Indonesian Idol 2008 silam Dalam ajang bergensi tersebut Giselle berhasil menjadi juara dua dan menjadi penyanyi pendatang baru yang cukup hits Mantan Gading Martin ini lantas melebarkan sayap sebagai artis peran dan pebisnis Ia merupakan salah satu artis yang cukup berbakat di dunia bisnis Penghasilannya sebagai artis dan penyanyi banyak dialokasikannya untuk merintis usaha Berikut ini daftar bisnis Giselle Anastasia Dikutip dari majalah Nova Tak hanya di idola pria Giselle juga punya empat sumber uang melimpah ini Miliki saham di brand besar Mama main cafe Cafe unik yang mengusung tema ramah anak ini didirikan Giselle bersama delapan orang temannya sejak 2017 lalu Saat itu Giselle merasa kesulitan mencari tempat berkumpul untuk ibu-ibu yang membawa anaknya Sehingga dia mendirikan cafe dengan jargon eat like private itu Gulu-gulu Minuman keju teh kekinin ini juga awalnya diperkenalkan Giselle pada 2018 lalu Bukan sebagai brand ambasador Tapi sebagai salah satu pemilik saham minuman asal Taiwan itu Gil by Giselle Kecintaannya terhadap anak-anak dituangkan Giselle dalam lini fashion Gil by Giselle Yang dia bangun sejak 2016 silam Dia menjadikan putrinya sebagai model Madam G Awal 2019 Giselle mulai serius merambah ke bisnis kecantikan Dengan menghadirkan kosmetik bergaya vintage dengan harga ekonomis Selain beberapa bisnis yang dimilikinya secara langsung Sumber pendapatan lain Giselle yakni endorsement dan menjadi bintang iklan Ia juga dikenal cukup aktif sebagai youtuber di channel miliknya Yang sering tampil dengan mengajak putrinya Hingga kini sejumlah bisnis Giselle tersebut masih berjalan dengan baik Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel blog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Sampai jumpa lagi